Intro Johnny Allen Hendrix Atau biasa dikenal sebagai Jimi Hendrix Terkenal dengan skill gitarnya, aksi panggungnya, dan juga harismanya Kemanapun dia pergi, dia selalu bisa menghibur dan memberikan impresi baik kepada audiensnya Meskipun menjadi gitaris yang paling sukses di dunia Jimi selalu berhadapan dengan banyak masalah Jimi terlahir dari keluarga broken home Dan juga menghadapi banyak hambatan menuju popularitasnya Ketika popularitas itu datang, Jimi ditipu oleh manajernya yang membawa kabur semua uangnya Dan Jimi pun adalah seorang kulit hitam yang sangat terkenal di Amerika Dimana pada saat itu, isu soal ras masih sangat kuat Oke, sekarang mari kita bedah kisahnya Karena Jimi Hendrix sampai pada akhirnya Ia dikenalkan kepada mantan basis band Animal Yaitu Chess Chandler Yang menjadi manajernya Hendrix pun meminta Chess untuk mengenalkan dirinya kepada Eric Clapton Yang merupakan idolanya Dan karena Chess mempunyai relasi yang dekat dengan Clapton pada saat itu Ia membawa Hendrix ke sebuah studio dimana Ben R. Clapton yaitu Krim Sedang sesi rekaman pada saat itu Impresi pertama Clapton kepada Jimi adalah Jimi merupakan seorang yang pemalu Dan sopan dalam bertutur kata Dan seperti ada sesuatu pada dirinya yang menutup kepercayaan dirinya Mereka jamming bersama dan Clapton sangat terkesima Dengan apa yang ia dengar Tapi bukan cuma yang ia dengar saja Clapton juga melihat bahwa Hendrix adalah seorang kidal Tapi memainkan gitar seperti orang tangan kanan pada umumnya Lalu Chess secepatnya membentuk band untuk Jimi Ada Mitch Mitchell sebagai drummer Dan Noel Reading pada bass Dan trio ini bermain sangat rapih dan fasih Dengan Mitch dan Hendrix bermain ritem dan melodi dengan sangat atletis Sementara Noel menjaga ritme dan tempo agar tetap stabil dengan permain bassnya yang tenang Nama dari trio ini adalah The Jimi Hendrix Experience Dan salah satu yang membuat mereka sangat unik adalah Sangat cepatnya mereka dalam bekerja Banyak lagu yang dibuat hanya dalam waktu yang singkat Dan mereka hanya membutuhkan 1-2 kali take per lagu pada saat sesi rekaman Dan dari kesemuanya Musik mereka sangat hits di kalangan pencipta musik rock di Inggris dan juga UK Hey Joe, Purple Haze, dan The Wind Cries Mary Secara instan masuk ke dalam top 10 singles Mereka telah bermain dari klub yang sedikit penontonnya Lalu ke klub yang banyak penontonnya Dan sampai ke klub yang berisi selebriti di dalamnya Seperti Mick Jagger dari Rolling Stone Dan juga Paul McCartney dari The Beatles Dan itu terjadi dengan sangat cepat Singkatnya Jimi Hendrix adalah rockstar yang muncul tiba-tiba dari antah berantah Sehingga banyak orang sampai saat ini Yang tidak familiar dengan latar belakangnya Oke, mari kita putar balik Hendrix lahir di Seattle pada tahun 1942 Dan tumbuh besar di lingkungan kulit putih Dia pertama kali mendapatkan gitar pertamanya pada saat ia berusia 12 tahun yang diberikan oleh ayahnya Hendrix belajar bermain gitar dengan banyak mendengarkan musik rock di radio Hendrix dan kakaknya memiliki masa kecil yang sangat berat Mereka sering keluar masuk dari berbagai pantai asuhan dan mereka sering ditinggal sendirian Dan Hendrix pun harus menghidupi dirinya pada usia yang sangat muda Lalu setelah drop out dari sekolah Seorang polisi menangkapnya karena ia mencuri mobil Hendrix menjadi tahanan tapi ia tidak berakhir di dalam penjara Pengacaranya mengatakan kalau dia akan mengabdi kepada militer Dan Hendrix pun tergabung dengan militer pada tahun 1961 Dan tergabung dalam squad paratrooper Lalu setelah 14 tahun menjalin masa militer Ia mengakhiri pengabdiannya karena ia mengalami cedera pada ankle Jimmy memang sangat menyukai bermain gitar dari kecil Dia menyatakan kalau inspirasi terbesarnya adalah Bob Dylan, Eric Clapton, dan Billy Gibbons di antara yang lainnya Setelah mengakhiri masa pengabdian militernya Ia dan seorang teman membentuk sebuah band bernama King Casual di Clarkfield, Tennessee Hendrix pada suatu waktu menyaksikan Budge Snipes bermain gitar menggunakan giginya di Seattle Lalu untuk menambah aksi panggungnya Ia belajar untuk bermain dengan menggunakan giginya Jadi Hendrix bukanlah yang menemukan teknik ini Tapi dialah yang membuat teknik ini menjadi terkenal Band pertama Hendrix cukup menghasilkan uang Dan bisa menghidupi dengan melakukan tour ke beberapa venue di bagian selatan Amerika Melalui afiliasi dengan Theater Honor Booking Association Akan tetapi Hendrix tidak selalu mendapatkan pengalaman yang baik dengan musiknya Terkadang dia berakhir tidur di jalan Dan tidak punya cukup uang untuk membeli makan Sehingga itu membuat Hendrix nothing to lose Antara berhasil di musik atau tidak Pada bulan Januari tahun 1964 Setelah dia keluar dari band dan bermain dengan grup lainnya Jimmy sudah mua karena harus mengikuti aturan dari pemimpin bandnya Ia menginginkan segala sesuatu sesuai keinginannya Lalu Jimmy pindah ke Harlem, New York Dan mendapatkan kekasih dari koneksinya di scene musik lokal Dan membuat dirinya memenangkan penghargaan di Apollo Theater pada kontes amatir Setelah banyak pembicaraan dari mulut ke mulut tentang Hendrix disana Ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain gitar Sebagai pemain gitar cadangan di sebuah band bernama Ashley Brother Pada tahun yang sama Hendrix juga berkolaborasi dengan musisi lainnya Seperti Peter Richard, Rosalie Brooks, King Curtis, dan lainnya Jadi basically Hendrix bayang mencoba menaiki tangga untuk karirnya Atau kalau bahasa sekarang biasa kita dengar dengan istilah pansos Panjat sosial Meskipun sudah melakukan dengan cukup baik Hendrix tetap tidak puas dan masih sulit mendapatkan popularitas Namun pada akhirnya keberuntungan memihak Hendrix Kekasih Kate Richard, Linda Kate Telah memperhatikan perjalanan musiknya dari show all Hendrix di New York pada tahun 1966 Linda menghubungkan Hendrix kepada Chad Chandler Mantan basis band Animal dan keduanya secepatnya membentuk hubungan kerjasama Singkat cerita Hendrix mendapatkan gigs pertamanya di UK Dengan Eric Clapton yang menerimanya untuk menaiki panggung dan bermain bersamanya Hendrix memang memiliki bakat Tapi ia tidak mempunyai cukup audiens untuk membuat reputasinya seperti rockstar di Inggris Lalu manajernya Chad Chandler meminta penyanyi soul terkenal Gino Washington agar Hendrix bisa ikut bersamanya dalam tour dan memberikan support kepada bandnya sebagai gitaris Dan akhirnya itu pun terjadi dalam beberapa waktu Akan tetapi Jimmy merasa dirinya membutuhkan bandnya sendiri Yang menghabiskan beberapa hari untuk melakukan pengetesan kepada berbagai musisi Yang pada akhirnya kita ketahui sebagai The Jimmy Hendrix Experience Setelah Mitch Mitchell dan Noel Reading tergabung Trio ini melakukan sesi rekaman lagu yang secara instan menjadi hit singles Dan kemudian hanya memiliki beberapa lagu mereka berpergian ke Perancis dan mengisi konser di sana Karena Hendrix memiliki genre musik yang futuristik pada saat itu bermain dengan heavy dan distorsi yang raw Ia tidak perlu banyak effort untuk mendapatkan kesan yang kuat kepada audiensnya Hendrix memainkan setiap nadanya seperti pemain bola terbaik mencetak gol Hendrix adalah seorang musikal atlet di mata musisi lainnya Dan ada alasan kenapa ia memiliki skill yang luar biasa Hendrix juga merupakan performer yang liar Aksi panggung yang seperti bermain dengan giginya Bermain di belakang kepalanya Sampai membakar gitar di atas panggung Dan Hendrix juga merupakan gitaris orang kulit hitam pertama Yang mendapatkan atensi dari berbagai audiens yang cukup luas Tidak cuma karena dia kulit hitam dan bermain gitar dengan liar Cara Hendrix berpakaian pun menjadi atensi yang dimana cara berpakaian tersebut Diasosiasikan dengan kaum hippies yang berpakaian seperti itu pada tahun 60an Tapi Jimmy lah yang menjadi pionir utama gaya berpakaian seperti itu Dan ia adalah salah satu orang yang mempopulerkannya Lalu setelah touring di Eropa Jimmy bersama bandnya pulang ke kampung halamannya Amerika Dimana di sana ia bermain di beberapa show besar Dan akhirnya menjadi band besar dengan Best Live Performing X pada masanya Namun masalahnya adalah warga di Amerika itu lebih rasis dibanding warga di Eropa Karena kultur di sana masih membeda-bedakan ras dan iklim politik saat itu sedang panas Karena sedang berlangsungnya perang Amerika-Vietnam Dengan berbagai cara Hendrix tetap menjaga diri yang tetap aman Dengan pendekatan politiknya dengan muncul di media Meskipun Hendrix tidak terlalu terbuka tentang perspektif politiknya Dia tetap peduli dengan hak kebebasan kulit hitam Karena ia pun pernah mengalami momen-momen resis pada saat masa mudanya Karena ia merasa sangat betat dengan isu ini Ia sampai mengirimkan uang kepada Martin Luther King Tapi keadaan saat itu bertambah parah Ketika Martin Luther King dibunuh Terjadilah kerusun ras di New York Ini merupakan momen yang sangat tegang dalam sejarah band Karena mereka harus bermain di New York saat kejadian ini terjadi Jika mereka tidak bermain Polisi mengatakan akan menjadi masalah Akan tetapi Hendrix sangat ketakutan Karena ia merupakan sebuah ikon dari cinta dan perdamaian Dan juga berjuang untuk hak kulit hitam Ia bisa saja dengan mudah menjadi target pembunuhan Beruntungnya Hendrix dan Bennett tetap bermain dengan normal Dan ternyata show-nya berjalan dengan lancar Bahkan audiens pada show tersebut menangis setelah show berakhir Pada poin ini adalah poin dimana Hendrix sudah merasakan Semua kesuksesan yang ia inginkan Dan dimana ia menginginkan untuk mencari arah yang berbeda dalam bermusik Namun berbeda dengan para fansnya yang menginginkan Hendrix Untuk terus memainkan lagu-lagu lamanya Lalu masalah besar layannya mulai muncul Hendrix dan Bennett menghasilkan 100 ribu dolar per gig Yang merupakan jumlah yang sangat gila pada saat itu Dan sayangnya kebanyakan uang itu tidak pernah mendarat di kantong mereka Manager mereka saat itu Chad Chandler mengambil seluruh uang mereka dan kabur ke Bahamas Lalu pada bulan Januari tahun 1968 Hendrix hanya memiliki kurang lebih 20 dolar di rekening banknya di Inggris Dengan kekurangan uang dan memiliki show secara repetitif Membuat mereka mengalami kemunduran Karena setiap show para audiens memiliki ekspektasi yang tinggi Seperti menginginkan agar Hendrix membakar gitarnya di panggung Dan mengharapkan stage act yang liar setiap kali ia berada di panggung Dan Hendrix pun memberikannya dengan baik Akan tetapi itu membuat ia masuk ke dalam kehidupan gelap Seks bebas, obat diet, obat tidur, dan banyaknya narkoba ia konsumsi Alhasil Hendrix seringkali mengalami peneketeks Dan saat sakau ia seringkali menjadi kasar kepada kekasihnya saat itu Berdasarkan katakan kerabatnya saat itu, ketika Hendrix pulang ia terlihat tidak bahagia Padahal Hendrix dikenal sebagai orang yang asik Ia suka tertawa dan bercanda Narkoba, ekspektasi dari para fans, dan semua pressure yang ia alami dalam iklim politik Dan juga banyaknya geeks membuat ia kelahan Dan pada akhirnya Hendrix penutup usia Hendrix dikenal sangat dekat dengan temannya dan member bandnya Banyak versi tentang kematian Hendrix, namun versi ofisialnya adalah Ia sedang menginap di suatu hotel bersama kasinya Dan mengalami overdosis dari obat tidur beserta alkohol Dan ada yang mengatakan juga ia mengkonsumsi heroin atau putal saat bersamaan Ya, apapun yang terjadi, Hendrix tetap memberikan peninggalan yang luar biasa dalam sejarah musik Ia menghasilkan total 4 album Bahkan ia pernah bercana untuk menjalankan studio recordingnya sendiri Yang bernama Electric Lady Studios Hendrix sendiri pun dinobatkan sebagai gitaris nomor 1 di dunia versi majelah Rolling Stone Karena ia menginvensi sebuah musik pada masa itu Yang akhirnya melahirkan musik progresif Dan memiliki peran dalam perkembangan musik hingga saat ini Kisah Hendrix merupakan kisah yang penuh inspirasi sekaligus sedih Ketika ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan Ternyata keadaan tersebut malah menghancurkan hidupnya Semoga kisah ini menjadi spirit positif buat kita dalam bermusik Sekian dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!